Intro Presiden Jokowi Dodo Kian Gencar mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik di KTTG 20 Dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, Jokowi secara terbuka mengajak Australia untuk bekerja sama guna membangun industri baterai mobil listrik Jokowi mengajak Australia bukan tanpa alasan Ia berpandangan kolaborasi Indonesia dan Australia menjadi suatu hal yang menjanjikan Sebab kedua negara ini memiliki bahan baku baterai mobil listrik yakni nikel dan litium Namun dalam permintaannya, Jokowi secara khusus juga meminta agar pabrik baterai mobil listrik tersebut nantinya bisa didirikan di Indonesia yang tengah melakukan hilirisasi industri Jokowi menambahkan bahwa hilirisasi industri sudah dimulai dengan menyetop ekspor nikel mentah dan membangun ekosistem industri baterai mobil listrik Indonesia sendiri dirasa memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar yang bisa berasal dari tenaga air, geotermal, angin maupun sinar matahari Selain itu, Indonesia juga telah menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektare di Kalimantan Utara untuk memanfaatkan tenaga air dari Sungai Kayan Terima kasih telah menonton!